Intro Perombongan ziara keagamaan asal Papua Barat telah diberangkatkan ke Israel menumpangi maskapai penerbangan Emirates pada Rabu 13 Desember 2023 tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat Diawali dari penginapan di Cikini, Jakarta Pusat rombongan diantar menggunakan bus menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Sepanjang perjalanan terpantau lancar dan dipastikan kesehatan semua peserta dalam keadaan baik Tour leader siara rohani Israel, Emma Ellen Wanma memberikan arahan kepada rombongan untuk dipedomani selama perjalanan yang memakan waktu dua minggu ke depan Ia mengingatkan panduan utama wajib memperhatikan bendera sebagai simbol untuk menuntun rombongan pada tujuan yang telah ditentukan Dirinya juga berharap kerjasama dapat terjalin dengan baik Selain itu komunikasi terus dilakukan semua peserta Sosialisasi dalam perjalanan ini Karena perjalanan ini adalah perjalanan iman Kita saling melayani satu dengan yang lain Maiknya mati mas Kita saling melayani satu dengan yang lain Kita saling mengerti satu dengan yang lain Dan lewat perjalanan ini Kita akan mengambil api di Yerusalem Pulang, kita akan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat kita Bagi siapa saja yang kita temui Kalau pemerintah Provinsi Papua Barat mensupor saudara bisa ke Holy Land Ada orang punya waktu, ada orang punya kesempatan Tapi dia terada uang Uang, uang, terada Tapi Bapak Ibu, Tuhan siapkan uang Ada waktu, ada kesempatan Mewakili peserta siara Pendeta Serli Parinusa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Papua Barat Yang telah banyak memberikan dukungan dan fasilitasi perjalanan Besar harapan segala yang baik sekira Tuhan nyatakan dalam berjalannya roda pemerintahan Kami mewakili semua peserta siara dan doa dari Travel Shalom Papua Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Yang telah mendukung dan memfasilitasi perjalanan ini Kiranya Tuhan selalu memberkati pemerintah Provinsi Papua Barat Terima kasih, pemerintah yang selalu berkati PLT Kepala Biro Kesra Setda Papua Barat Dirsia Natalia S.E. turut mendampingi rombongan menambah kesan tersendiri Dari Jakarta Media Diskom Info, Papua Barat melaporkan